Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Wasis dari SMA N3 Pati Calon Guru Penggerak Angkatan 4 Dari Kelompok PP Bapak Mudianto Dalam rangka mengupayakan terwujudnya profil pelajar Pancasila Kami di SMA 3 sedang mengupayakan sebuah program yang kami sebut Selingan Semaga Selingan merupakan semangat literasi ringan Kenapa semangat literasi ringan? Karena sebenarnya kita murid-murid SMA 3 sudah banyak ya Yang berminat di bidang literasi Mulai dari membaca, menulis, dan menggambar maupun yang lainnya Nah, melalui program ini kita mencoba untuk merangkum minat mereka Agar minat baik, minat positif yang mereka tunjukkan bisa menular kepada teman-teman yang lainnya Literasi ringan Kita mulai dengan mendirikan pojok literasi Di mana di tiap kelas kita upayakan untuk dibuat semacam perpustakaan kecil Simple ya, sederhana Hanya beberapa rak saja yang dapat menampung buku-buku yang disediakan oleh murid-murid itu sendiri Perlu diketahui setelah kita berdialog dengan mereka Banyak diantara mereka yang sudah memiliki bahan baca dari rumah Nah, bahan baca ini kita coba untuk kita kumpulkan di kelas Bahan baca ini kita coba untuk dikumpulkan di kelas Harapannya agar mereka yang sudah selesai membaca buku mereka Bisa ditukar dengan buku yang dimiliki oleh rekan lainnya Nah, di pojok literasi ini selain rak Juga kita upayakan untuk menyediakan mading kecil Terbuat dari sterofoam Kemudian kita tempel dengan lebar yang tidak terlalu besar Di antara struktur organisasi kelas Kemudian kesepakatan kelas Maupun jadwal harian mereka Termasuk jadwal piket Berikutnya, di dalam selingan juga ada semagazin Semagazin merupakan majalah resmi Yang dibuat oleh sekolah Namun ditulis dan diisi oleh murid-murid Kebetulan, di ekstra kurikuler SMA 3 Salah satunya adalah ekstra kurikuler semagazin Yang mana dalam ekstra kurikuler ini Meliputi berbagai macam kegiatan Yang berhubungan dengan literasi Beberapa program kerja dalam semagazin Misalnya majalah dinding tiga dimensi Kemudian buletin Majalah ini sendiri Maupun sarasehan antara teman-teman yang hobi Gemar menulis dan membaca Ada pula sekali waktu kita mengadakan Acara pelatihan jurnalistik Dimana dalam pelatihan jurnalistik itu Selain reportasi dan dokumentasi Juga kita coba untuk belajar bersama Membuat video, produksi video Atau edit video maupun desain gambar Dan tulisan tentu saja Nah di SMA 3 sudah terpasang ya Dari dulu itu ada satu majalah dinding Atau mading Yang mana majalah dinding ini sudah Dipresentasikan Atau kita sudah mengaktualisasi Beberapa karya siswa Mulai dari karya tulis Kemudian karya gambar Bahkan ada beberapa karya Hasil dari Produk pembelajaran Atau mata pelajaran prakarya Mata pelajaran prakarya ini Dipamerkan pula di majalah dinding Dalam bentuk Majalah dinding tiga dimensi Nah Kebetulan untuk tahun ini Alhamdulillah kita sudah Mendapatkan Kita sudah mendapatkan Tambahan dua majalah dinding Jadi total kita punya Tiga majalah dinding besar Yang terpasang Di depan lapangan basket Kemudian di perpustakaan Dan satunya lagi Menempel pada dinding Laboratorium multimedia Demikian Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh